Itu Bunda kalau mau manggil saya itu tembok diketok. Tok-tok, jadi ketok-tok. Begitu Bunda meninggal, itu mungkin sampai 2-3 tahun tembok masih diketok. Ini dia ketok tembok, tok-tok, nembus ke kamar saya. Ih, sampai merinding ini deh. Merinding. Itu kalau malam itu Bunda udah nggak ada, itu tembok malam diketok. Siapa yang tak kenal Susana, ratu film horor legendaris yang namanya terus terukir di dunia hiburan meski raganya kini telah tiada. 11 tahun sudah ketika Susana mengembuskan nafas terakhirnya pada 15 Oktober 2008 pergi untuk selama-lamanya. Misteri yang begitu pekat masih membayang di rumah almarhumah Susana di Magelang Utara, Jawa Tengah. Kamar tidurnya yang oleh sang suami Klif Sanggra tidak diotak atik dijulukinya sebagai kamar yang hidup. Benarkah Klif masih mendengar aktivitas dari dalam kamar mendiang istrinya itu? Inilah ganjil yang akan menguat berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melakukan napak tilas ke rumah ratu horor. Almarhumah Susana di Magelang, Jawa Tengah, jantung lunda maya sempat berdebar bahkan bergidik. Sebab Klif Sanggra suami almarhumah Susana menggambarkan kamar mendiang istrinya itu sebagai kamar yang hidup. Aura misteri di kamar ini menurut Klif begitu kuat. Bagaimana tidak, tiga tahun pasca kematian Susana pada 15 Oktober 2008 silam, hampir setiap malam Klif mendengar bunyi ketuk pada dinding kamar seperti yang biasa dilakukan Susana semasa hidupnya. Oke, sekarang kita udah nyampe Magelang ke rumahnya Almarhum, Bunda. Jadi kita mau ketemu Om Klif, jadi sampai di sini. Yuk kita jangan jalan dan kita lihat. Dan kita napak tilas. Ini pertama kali kesini, ke Magelang juga pertama kali. Jadi kita lihat gimana serunya dan gimana kebiasaan Bunda juga ya. Ya, setiap hari ya. Oke, yuk kita lihat. Taman ini lagi ada sedikit perubahan, mau ganti cap baru dikerok. Dulu, dulu warna hijau. Ini dulu kursi ya, ada apa, hijau-hijau-hijau semua gitu loh. Aku nggak mau pas pakai hijau. Sampai mobil, warna hijau. Kenapa ada apa dengan warna hijau? Mungkin kesenangannya dekat kemarah Ratu Pante Selatan. Ya, ini kamarnya. Kamarnya masih original seperti itu, belum diapa-apain. Belum diapa-apain ya. Belum sengaja kita kosongin. Jadi nggak dipakai. Tempat tidurnya juga masih sama. Iya, sama. Ini semua masih sama. Semua yang nggak ada yang bisa. Cuma yang berubah, yang berubah warna catnya aja. Itu Bunda kalau mau manggil saya itu tembok diketok. Tok-tok, jadi ketok-tok. Begitu Bunda meninggal, itu mungkin sampai 2-3 tahun tembok masih diketok. Ini dia ketok tembok, tok-tok, nembus ke kamar saya. Ih, sampai merinding ini deh. Merinding kan. Kita kalau malam itu Bunda udah nggak ada itu, tembok malam diketok. Ketokannya gimana masih diketok? Itu kayak lunapersis udah. Klif Sanggera masih mempertahankan posisi barang-barang di kamar almarhumah Susana hingga kini. Kamar kosong itu dibumbui klif dengan cerita bagaimana mendiang istrinya itu duduk di kamarnya bermeditasi sembari menyantap bunga melati. Mencoba duduk di kursi almarhumah Susana di kamarnya, Luna Maya merasakan sesuatu yang tak biasa. Terus di sini? Nah itu suka duduk, suka perdoa, meditasi di situ. Biasanya sih ada melati di kelas gitu, sambil meditasi nanti sambil ngambil melati. Makan? Oh, kemudian makan. Ya melati memang ciri khas ya, karena nenek saya tuh suka nanemin melati tuh di pinggir-pinggir rumah. Jadi sudah terbiasa nenek saya ngambilin, ditaruh di meja makan, di lemari, baunya harum gitu. Terbiasa saya makan gitu. Tapi kalau sekarang saya makan tuh kadang-kadang suka orang suka ini pake apa tuh? Peptisida. Jadi takut, kalau di kampung kan enggak. Begitu metik, yakin nih gak pake peptisida. Cak, makan. Mawar? Makan. Jadi bukan karena saya pake-pake ilmu-ilmu klinik. Tidak, tapi memang saya suka makan bunga. Apa ya, enak ya apa? Ya, syuting. Enggak juga. Kalau pahit itu kantil. Kantil tuh pahit, sepet. Tapi kalau melati biasa, mawar tuh manis. Tapi paling enak mawar deso. Yang merah kecil itu? Kecil, yang kecil-kecil. Bukan yang mawar. Ini kan mawar kota. Ini mawar kota. Modenya kayak kecil begini bunah, yang merah kan? Yang merah, ininya kecil-kecil. Kecil. Kelopak-kelopaknya dia kecil-kecil. Ah, kembang deso. Ada rasa gimana sih? Ya, mungkin lame kali ya. Kalau sendiri juga. Kalau sendiri, benar-benar suasana mistisnya tuh bukan apa. Lain lah, mungkin auranya tuh lain. Tak hanya keganjian, bahkan saat berada di kamar almarhumah Susana, yang menurut Cliff, tak hanya sebagai kamar tidur, tapi juga tempatnya beryoga, luna maya juga merasakan kehadiran sosok bintang film horor yang melegenda ini. Aku juga tahu Bunda kalau misalkan olahraganya katanya suka yoga. Iya, yoga. Yoga. Di mana ya? Di sini, di kamar. Di sini. Persis di kamar. Di sini, di kamar. Ya, mau di lantai, mau di tempat tidur. Yoga benar-benar juga. Yoga benar-benar juga. Bisa tiga jam, empat jam tuh yoganya. Dan nggak boleh diganggu. Nanti berapa, Pak, aku yoga dulu. Ya, aku udah tahu. Itu, sebelum dia keluar, aku nggak boleh ketok pintu. Karena yoga tuh nggak boleh diganggu. Jadi, betul-betul sampai dia selesai dulu, tapi dia keluar sendiri. Ngebayangin sih, Bunda Sisi. Ya, I cannot imagine sih, maksudnya. Ya, pasti banyak hal yang terjadi di sini. Aku ngerasa sih, mungkin Bunda melihat dari jauh ya, gitu. Tapi, yang namanya, aku bisa bilang tempat bersejarah kali ya. Lantas, benarkah Klif Sanggra tak berani mengubah posisi beberapa barang peninggalan almarhumah Susana? Jangan lupa untuk nonton was-wasa setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Jangan lupa like, komen, subscribe, banyak gokil, keren habis. Rumah peninggalan almarhumah Susana di Magelang, Jawa Tengah, kini ditempati Klif Sanggra dan istri baru, serta anak-anak mereka. Rupanya, kamar yang dibiarkan kosong, posisi tempat tidur dan kursi favorit almarhumah, serta meja riasnya yang tetap dipertahankan posisinya sesuai kesukaan almarhumah dulu, memiliki tujuan tersendiri yang diungkapkan Klif kepada tim Ganjil Misteri. Masih tetap seperti ini, masih, masih tetap. Jadi ini memang tempat tidurnya Bunda seperti ini. Bunda kursinya juga kesenangan kursinya di sini kalau duduk gitu. Ya, masih sama, nggak ada yang dirubah. Memang semenjak Bunda meninggal, kamar ini kosong, nggak pernah diruni. Istilahnya apa ya, biarin lah. Istilahnya kalau Bunda kangen apa pulang, istilahnya biar dia masuk ke kamarnya, nggak terganggu sama kamar ini udah ditempatin. Jadi tetap miliknya Bunda gitu, kamar ini. Ini meja yang sini juga tetap seperti itu? Ya, tetap ya, sama. Kecuali gorden dan keramik lantai kamar yang telah diganti, Klif masih mempertahankan posisi beberapa kostum favorit almarhumah Susana di lemari. Posisi beberapa kostum ini bahkan tidak diubah puluhan tahun belakangan ini. Ya, ini masih peninggalannya Bunda ini, Bunda-Bunda. Ya, ini. Biarin aja begini. Oke, yang atas aja itu baju apa? Ini baju dulu dipakai buat syuting. Suka dipakai apa? Saya udah lupa ya. Saya lupa filmnya apa, tapi beberapa film ya. Ini dipakai buat film-filmnya Bunda semua. Mesti saya sisakan. Ada berapa kebahayaannya, Mas Klif? Satu, dua, tiga, empat. Yang paling disukai Bunda yang mana, Mas Klif? Semuanya. Semuanya. Semuanya dipakai di film, soalnya. Biarin seperti itu, nggak dirubah. Dan ini posisi sudah berapa lama di situ? Seperti itu. Sepuluh tahunan. Seperti itu. Tapi apa, Mas Klif? Yang menurut Mas Klif, Bunda terlihat cantik sekali pakai kebahayaan mana? Hampir semuanya cantik. Bunda itu nggak ada, nggak cantiknya. Dilihat dari mana tetap cantik. Pekatnya misteri di kamar tidur almarhumah Susana di Magelang. Benarkah sampai keluarga almarhumah sendiri tidak berani tidur di kamar kosong ini? Jangan lupa saksikan mantu hanya di YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, biar banyak ya monetizenya ya. Rumah peninggalan almarhumah Susana, si ratu horor di Magelang, Jawa Tengah, masih memiliki aura misteri yang begitu hebat. Saat suasana rumah sepi, Klif mengaku sering melihat sekelebat bayangan almarhumah Susana datang ke kamarnya. Mengisahkan hal itu, Klif Sanggra bahkan merasa merinding hingga bulu kuduknya bergidik. Ini aja kalau mungkin kita banyak orang ya di sini, jadi suasananya kurang ini ya. Tapi kalau kita lagi sepi gitu, kita sendiri di sini, wah. Serum, rindu. Tadi yang nyapernya sepuluh menit aku. Nggak bawa, coba sendiri di sini duduk sini apa duduk di sana gitu. Lain banget rasanya, auranya tuh. Suka ini nggak ada. Kedapung. Ya, tapi selibar-selibar tuh iya, masih gitu. Pekatnya aura misteri di kamar almarhumah Susana wajar kalau tak ada yang berani menempatinya atau sekedar tidur semalaman. Bahkan menurut Klif Sanggra, saudara almarhumah saja tidak berani tidur malam hari di kamar sang legenda aktris film horor ini. Saya tawarin saudara apa suruh tidur sini nggak berani. Kecuali mungkin kalau siang-siang ya mereka cuma terbahan gitu berani, tapi kalau malam suruh tinggal nggak mau. Gak ada, belum ada yang berani untuk tidur nginep malam itu nggak ada yang berani gitu. Kita tawarin kalau ada yang mau silahkan kalau mau nyoba mau jinyali itu nggak apa-apa. Itulah Susana, ratu film horor Indonesia yang namanya masih harum belegenda. Aura magis kehadiran Susana masih selalu dirasakan di rumah dan kamar pribadinya. Susana memang telah tiada, namun masih seperti ada dengan karya dan ciptanya yang masih dinikmati bersama. Inilah Ganjil yang akan menguat berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa Ganjil di sekitar Anda. Terima kasih sudah menonton!